Assalamualaikum Hai guys, welcome back to my youtube channel Dapur Azalea Di video sekarang saya mau kasih tau ke kalian cara membuat bolu kukus red velvet yang lembut banget, harum dan mudah buatnya Ingin tau bagaimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, stay tune terus ya Siapkan loyang persegi berdiameter 18 cm x 18 cm olesi semua bagian dengan margarin Siapkan wadah besar Masukkan 3 butir telur ukuran sedang suhu ruang, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh emulsifier saya pakai SP Mix semua bahan di speed tertinggi sampai putih, kental dan berjejak kurang lebih 8 menit tergantung power mixer masing-masing Tambahkan 160 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak sebelum dimix aduk-aduk dahulu dengan mixer dalam keadaan mesin mati supaya terigu tidak berhamburan kemana-mana mix di speed terendah sebentar saja tuangkan 65 ml santan saya pakai santan instant ukuran kecil mix di speed terendah sebentar saja tuangkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan mix di speed terendah sebentar saja untuk memastikan semua bahan sudah tercampur saya mix dengan menggunakan spatula aduk dengan menggunakan teknik aduk balik bagi adonan menjadi 2 satu bagian lebih sedikit dari adonan yang satu lagi untuk adonan yang sedikit ditambahkan pasta red velvet aduk-aduk sampai tercampur tuangkan adonan putih sebanyak 2 centong sayur ukuran kecil dan 1 centong sayur ukuran kecil untuk adonan red velvet lakukan sampai selesai untuk yang baru bergabung di channel youtube dapur azalea jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe ya dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari dapur azalea terima kasih kalau sudah selesai hentak-hentakan adonan beberapa kali dan buat motif seperti di video kukus adonan di kukusan yang sudah mendidih airnya kukus selama 35 menit dengan menggunakan api kecil dan lapisi tutup dengan kain bersih atau serbet setelah 35 menit bolunya sudah matang angkat sisir-sisir pinggiran loyang untuk mengeluarkan bolu dari loyang wow cantik sekali hasilnya tunggu dingin dulu bolunya sebelum dipotong supaya tidak beramah ketika dipotong potong bolu sesuai dengan selera masing-masing by the way bolu kukus red velvet ini enak banget super lembut harum banget ya guys well that's all the video happy cooking see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati